Selamat pagi Bolo Warmo semuanya Senang sekali saya masih bisa Nyapa meskipun agak siang Tapi saya berusaha untuk istiqomah Agar bisa Menyapa Bolo Warmo semua Dengan berbagai aktivitas yang saat ini Mungkin Sudah melakoni Banyak kegiatan di Pagi menjelang siang Info pasuran aman amin Amin anita anin Aman Aman pol Ya mungkin kalau tau memang ada Beberapa informasi Atau kejadian Normal ya Masih-masih Di batas-batas Normal gitu Selamat pagi Bolo Warmo terima kasih Wah ini saya lagi ada di studio Warta Promo Di Jalan Raya Panglima Sudirman Kavling 115 Pasuruan di Sambian Min Wah ini kantor kita di Jalan Raya Panglima Sudirman Kota Pasuruan Ini gak ngerti nih temen-temen ini lagi keset Kayaknya ada Kita nanti ada podcast ya Kayaknya sama Bia juga juga Selamat pagi Bolo Warmo Saya akan membacakan beberapa informasi ya Saya tadi Jalan di Beberapa ruas Ke kantor Warta Bromo ini Waduh Bannernya ini Sang piram-piram Aku nanti loh banner yang dipakul Wit-witan Sekarang kita akan disuguhi Pandangan Bapak-bapak Caleg ya Yang pengen meraih simpati Untuk Dapat Apa ya Dapat Bisa dipilih lagi lah Yang incumbent Yang belum juga masih berusaha menampilkan sosok terbaiknya Biar kelihatan Ke Tetangga Ke saudara Kalau Mereka nyalak lagi Itu Terlihat nanti Waduh Di sepanjang jalan udah full Saking full Sampai Di beberapa pertigaan Aku numpuk-numpuk ya Numpuk-numpuk itu Kayaknya sempat moco lah Pokoknya kayak tolong Notif saja Oh ini Pak Dewan yang kemarin Nyalak lagi Muncul lagi setiap 5 tahun Futonya Itu ya Atau Yang belum Ini sopoh Ini kok Ganteng Ini Maceng di Berbagai tempat Tetap semangat ya Teman-teman Ya memang ini bagian dari demokrasi Kemudian Yang Menjadi cacatan Kayaknya sih Agak Gimana ya Kalau misalnya Rebutan Wit-witan Buenre di pohon Sampai rebutan Wit-witan di pohon-pohon itu Kadang-kadang Kurang nyaman juga ya Di hati ya Jangan Jangan itulah Bondo Kayu atau apa Ditempelin Gak apa-apa Tapi lembok Pakuwi kan Ya Sampai wit-witan Ini Nah ini juga berkat Tersendiri ya Ini Memang Diperlukan Ini Wah Ini Mas Adi Ini walau Laris manis Ini ya Caleg-caleg yang sudah Desen di saya Ya Kayak eh Desennya itu Para caleg ini Juga Kan kalau Mas Adi mungkin Siap Sesuai dengan permintaan Ya Mungkin kalau Di Di Desennya itu Lebih Kekinian Atau apa Gitu-gitu Mungkin Enak ya Ada yang unik Kalau di bandang Ya Boto caleg Aket tapi orang tahu Kumpul Keluarga Siap itu Turun Ya Yuk Gambarnya kan Dutunan Mari Saya Lari Di Poncol Mas Siap Wah Ini aku Sektas Di Teman-teman Ini Nah Ini Kopi Ini kopi Bubuan Tapi Bungkusan Karetan Gak ngerti Ini kopi Apa Ini Jari Ini Tuku Dek Pro Dati Kemarin Saya juga Beli Ke Tambak Sari Tuku Kemarin Bubu Aneh Gak Seng Ngeri Mih Yoh Pencerakan Kopi Gila Gatis Seng Gola Sama Sekali Pagi Setengah Siang Dan Mas Pintar Sian Terima Kasih Selamat Pagi Setengah Siang Suga Senang Sekali Kita Masih Bisa Sapa Sapa Meskipun Dengan Suasana Yang Berbeda Min Sekarang Kok Makin Banyak Kenal Pot Berkeliaran Ya Pekat Telinga Kalau Sering Yang Mudar Mandir Kasih Masukan Kapolres Min Masu Awan Terima Kasih Wah Ini Patut Dijadikan Atensi Juga Mudah 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 Ini Juga Teman Teman Di Sat Lantas Polres Kota Kabupaten Dimanapun Bisa Jadi Cakatan Kenal Pot Sejak Dulu Memang Harus Jadikan Akhir Tahun Ini Juga Mulai Akan Ada Anu Ya Akan Ada Berertiban Terutama Dengan Menjelang Nataru Natar Dan Tahun Baru Sabar Sabar Sebelah Ini Yang Meraung Ini Bengkel Dia Tentu Kenal Pot Siap Itu Aku Bubu Deplok Aku Sering Tukar Sari Kopi Bubuan Ya Ini Heru Yang Biasanya Di kantor Warta Bromo Ini Kayaknya Bubu Deplok Bukan Deplok Sudah Dis Sangre Resting Gitu Mungkin Jadi Enak Ini Bismillah Info Untuk Foto Caleg Yang Pasang Gambar Sebelah Jalan Purosari Banyak Yang Robo Kenang Yang Besar Tadi Malam Ya Bener Beberapa Saya Saya Lihat Di Purosari Di Pertigaan Bakalan Ini Buat Tim SES 02 Buat Tim SES 02 Di Perempatan Bakalan Ini Salah Salah Caleg Punyanya Prabowo Gibran Ini Goleng Goleng Disitu Ya Gaknya Gantus Yang Ngelungi Nah Teman Teman Di Pertigaan Bakalan Peringin Peringin Yang Sampingnya Kan Tadi Jalan Lihat Teman Beberapa Balih Caleg Disitu Ada Juga Capres Nah Sengsi Jineng Goleng Sengsi Jineng Goyu Rasanya Sengsi Sengsi Jineng Goleng Sengsi Jineng Goyu Gitu Ya Terima Semangat Pagi Rudi Sanjaya Terima Kasih Selamat Pagi Rudi Sanjaya Nasrudi Sanjaya Terima Kasih Wah Ini Agak Koyang Koyang Saya Lagi Di Studio Warta Promo Ini Ada Beberapa Set Kamera Nanti Kapan Kapan Kita Review Beberapa Tempat Biasanya Ini Desredaksinya Teman Warta Promo Kalau Ini Ruang Studio Ada Beberapa Di Juga Lokasinya Di Jalan Raya Panglima Sudirman Kavling Satu Kota Pasuruan Kalau Biasanya Saya Di Omamburi Ini Kebetulan Saya Lagi Sambang Kantor Yang Di Kota Selamat Pagi Mas Wandi Edot Selamat Pagi Juga Siap Mas Wandi Ya Itu Maka Saya Terutama Terutama Yang Kemarin Yang Rame Yang Di Purosari Dabit Lima Saya Tidak Menyalahkan Ya Ya Masang Puno Terus Puno Terus Dibuak Dikanting Gene Ya Beneran Tanah Esopo Tanah Ternyata Ternyata 해야 Ternyata Anggara Tapi Kan When kannt Hingga Hingga Jatuhkan Jajah Tapi Jajah It will mau minta maaf, mau minta maaf, mau minta maaf, mau minta maaf, mau minta maaf aku dan harus menemukan bumbu kayu lah temen-temen caleg itu ya biar ditempel, misalnya kita masih kayu kabel saya tolong sampaikan ke polantas poros Tapa Suruan saya cakap itu akas yang lebuk kota yang terkawetan pertigaan tribunal bandungan seharusnya belok kiri tapi telurus oh iya ini mana nih ya tadi jalan yang prosari banyak caleg yang robo ini mungkin juga jadi catatan teman-teman tim ses teman-teman aku sementara pinjam akun ikindan akun bubuk iya kenapa mas Harip ini waduh ngopi mas mas wandi siap ngopi tetap kita ngopi ya ngopi gahwa 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 ini pagi min nanti malam kalau free monggo merapat ngopi di mds siap ya polo monggo kalau misalnya pengen berinteraksi dengan saya apa telepon atau sekedar memberikan report kita sih berharap begini ya berharap ngopi pagi ini bisa jadi alternatif kita ternyata orang orang-orang yang saling berinteraksi di pagi dan usia sambatan loh sebab itu tadi beberapa notif kayaknya dengan polantas mas urwan pola senapas urwan selamat pagi menjalankan siang teman-teman mungkin yang lagi notif apakah di teman-temannya lagi dinas selamat pagi juga kopi tambeng ya mas emang mantep ya mas mas wandi mas wandi ini lah kayak mas wandi ini ingin ketemu ketemu kita mas wandi waduh ingin dibarangi mas wandi bener ya mas wandi ya bener ya kan bener-bener kopi tambeng ya mas wandi iya kemarin jalan-jalan ini ini bener akunya mas wandi yang kemarin ketemu di pintu masuk ano ya arjuna ya ini kurang nyimak saya mas wandi ini oh siap nah ini mas wandi ini mas wandi kemarin ketemu gitu pas saya lagi cari bubuan bubuan ya bubuan serbuk kopinya ke teman-teman para petani di tambak sari ke kopi tambeng ketemu mas wandi terus dibarangi ngopi di pintu masuk ya boleh yang adem-adem ini kalau pengen jalan-jalan bisa naik ke yang diayang mas wandi ya iso nang yang lerek arjuna iso nang untuk buku naik nanti ke liwat puncak atau segera main-main disana ngopi di atas wah ini nanti ketemu mas wandi yang biasanya dinas disana terima kasih mas wandi kemarin udah menemani kita menemani kita ngopi di lereng arjuna polo saya memberikan saya selanjutnya saya gak jemuh-jemuh ya berbagi kontak untuk kita bisa berinteraksi ya apakah anda bisa notif terkait apa yang pengen kita bicarakan apa yang pengen kita kita sampaikan di ngopi pagi usambat tentang pelayanan publik apa apapun yang mungkin bisa kita kolaborasikan antara polo warmo juga dengan media kemudian bisa kita teruskan kayak tadi beberapa notif yang mungkin disampaikan teman-teman ini kok semakin lama kata akhir tahun ini kenal pot bro kok tambah rame kayaknya perlu ini juga menjadi catatan bagi teman-teman di saat lantas untuk apa untuk memberikan penertiban ya begitu ya penertiban menjelang Nataru jadi sebelah memang lagi ngecek ya mungkin di penggil-penggil yang memang lagi melayani kenal pot bro wah ini mohon untuk untuk jangan di yano dulu ya tapi ayem pagi min pos-poh hadir cuaca lagi cerah garung kok sore mungkin bisa hujan nah amin kalau udang kan seger disyukur ya kalau gana udang ya diharap-harap pos-poh terima kasih wah ini pos-poh cerah pos-poh ente adu rene apa terusan ini hari ini bulan berapa sih bulan 12 ya ini sampai Februari ini ya ini hotline kita kalau anda pengen interaksi atau tiba-tiba pengen pengen ngomong di ngobipagi pengen ngobrol di ngobipagi boleh atau anda juga pengen berbagi layar pengen tampil ini lagi nge-live ini silahkan kita juga bisa interaksi dengan peluwarmu berbagi informasi jangan lupa kopi tambeng ya posku siap waswandi waduh waswandi kopi tambeng kopi tambeng tambak sari itu kalau turun di Arjuna itu wajib nyangking itu beberapa kopi tambeng yang ada di sana ini hotline kita bulwarmu saya megang kontaknya nanti kita bisa interaksi kalau anda pengen nelpon atau sekedar berbagi turun masih insya Allah Januari Panaraya monggo mampir wah cahayam ini posponya mana ya munip santos ngopi aja gak ada camilan ini tajam gak ada ini kebetulan ruangannya ini lagi di studio sebelah sana ada ini saya previewkan sedikit nah ini ruangan kita nah disini ini studionya Warta Bromo jadi jalan-jalan kemisan siap mas Adi wah perlu ini mas Adi kayaknya kemisan salah satu pasar mingguan yang harus terus dilestarikan di dekat patok-patok sabi itu saya tadi lupa kalau kemisan ini mas Adi Budi Jaya semoga sehat selalu terima kasih amin terima kasih pasar-pasar pan min akan duren selosok hari pasaran gono oh ya ini menarik ya ini kayaknya perlu dilestarikan dan kalau dulu itu kalau ada pasaran itu kan pas masyarakat kita ngumpul ya ya ini mungkin masukkan ke di seberindak ke dinas pariwisata ternyata ada kearifan lokal yang kayaknya perlu dilestarikan kayak pasar-pasar mingguan pasar kemisan kalau masih ditata kemudian jadi kegiatan-kegiatan warga yang kemudian menarik perhatian sehingga circle ekonominya jalan 23i apa-apa atau teman-teman biasanya kan mereka ngono artisi mas nanang MPM ya pasarpan selasa karo sabtu dari Jakbitu Jakbitu kayaknya munggganang mangguan mungggan terus ngopi di posko AW mantap wah si bot ini poskoni AW ini poskonya mas AW ini kayaknya ini kopi ini Yosep Cakra berarti hadir sekali-kali ngopi biar bisa merasakan baiknya kopi waduh perlu ini Yosep kapan-kapan kita tak ngopi di sana ngopi pagi di sampingnya itu masih ada ya masih bedak-bedaknya teman-teman warga di seputaran Ranuk Pelindungan Ranuk Grati masih banyak ya warung-warung kopi sana ya ini apa kabar Ranuk Grati ya Ranuk Grati merupakan salah satu kawasan wisata yang PAD-nya semoga senantiasa meningkat Yosep rame konco-konco mancing ya kalau di Ranu apa sekarang sudah mulai ada pembinaan Yosep BBBBA ini aman ya BBBBA Yosep Cakra terima kasih ini mudah-mudahan jadi perhatian juga karena Grati ini kalau di saat serangan serangan wisata-wisata buatan Ranuk Grati ini wisata yang masih original wisata alam ya wisata alam karena benar-benar asli Yosep Cakra semangat buat teman-teman di Ranuk Grati ya ini lempuk ya ini kalau di kawasan sana Yosep ya lempuk selamat pagi Bola Warmo beberapa hari ini kita lagi nyurutin apa sih sebenarnya yang lagi rame di Warta Promo ini kemarin ada yang di mana yang sempat rame itu yang dibagi-bagikan videonya ini ini loh pengukur kecepatan yang kerata ini loh tapi itu ini apa dulu Kabupaten Masurahan ada produk kopi aku lalu nama produk kopi ini nama produknya ya buahnya ini kopi salah satu jenis yang disebut oleh Cawandi Mas Wandi tadi ya ada kopi tambeng ada kopi tutur apa mana ini kopi kucur apalagi ya itu wah satu produk satu produk posko awal di Jalan Gunung Gangser Perumpuan Monggo Mampir pasti ada kopinya siap asmi buat terima kasih wah tetap semangat ya jaga poskonya perlu ini oh iya saya tadi mau membacakan soal informasi tentang pengukur kecepatan di kerataan roboi dengan layan wasuruan desa pengurukan pelabuhan nah ini ya yang kemarin ini pengukur kecepatan pengukur kecepatan yang kunyanya di sub eh itu yang di kerataan itu aktif ya aktif yang ketabrak wingnya loh yang ketabrak di kawasan keraton itu yang ketabrak damtrek terus uangnya wedi yang mestinya wedi kan onok popo tapi saya jani kalau lah ya marinaprak ya kudune bertanggung jawab ya buat teman-teman sopirus soco wedi perkoroan namanya musibah wedi ini pengukur kecepatan pengukur kecepatan punyanya di sub ini fungsi ya teman-teman di sub ini fungsi ya pengukur kecepatannya ya pernah ada yang ketangkep kelebihan kecepatan over over speed alat pengukur kecepatan di jalur pantura keraton robo karena ditabrak damtrek tapi sebenarnya sempat ngilang cuman ada rekaman CCTV ya ada di informasi kita alat pengukur kecepatan rambu-rambu dan sebagainya yang ada CCTV di beberapa titik jalan itu memang sangat penting ketika ada kejadian-kejadian seperti ini kemudian ini warga kota juga minta apaan ini yang didangkal ya di pelabuhan ini ya kok minta dikeruk ini hmm ya saknon yang lain kalau di kota pelabuhan di kawasan kota pasuruan ini dangkal ya karena kan susah juga ini soalnya gae berlabuhnya kapal selamat pagi bilang siang selamat siang saya ngopi ini dik seroboh dikuh dik ngarpi harmoni ya min sing robo loh bukan keraton keraton jadi jalur pantura bukan yang harmoni keduk harmoni ya maksudnya supri ya pengukur kecepatan di mana saya menggerati ga aktif padahal itu sangat penting karena kawasan mendidikan ya saya juga ga bisa memastikan ya pengukur kecepatannya aktif atau tidak ini biaya caranya denger lo ya mungkin bisa klarifikasi sama teman-teman ya nanti ya kalau di kawasan-kawasan jalurnya siang menggerati kayak gitu harusnya aktif aktif tapi seberapa efektif sih pengukur kecepatan itu aku dibantar lewat mulai keraton nganti bang ya ya cap itu ini juga mudah-mudahan kita pelan-pelan ga gini ini notif di fanpage-nya wartafromo mungkin ada teman-teman bosing kerjone di sup atau di PU binamarca kementerian gitu kan karena itu memang masuk jalur nasional ya dan biasanya kalau leka teriyoyong kok kan ditandani cak supri perumahan harmoni keraton oh iya ya cak supri iya itu yang sebelum saya tahu itu kemarin saya beberapa kali kan kita sempat lewat disitu dan kita lewakan juga ya itu nemeng itu tikungan ngarepi kuburan itu kan itu juga ya yang ke bangil itu itu memang tanahnya gerak ya beberapa tahun-tahun terakhir memang sudah sempat dilakukan peninggian itu sih lumayan sih enggak kayak hampir hampir dua tahun tiga tahunan terus merek-merek gak karu-karuan tinggal itu ya yang di mana sekarang yang kelihatan banget itu sebelum DPRD piye jembatan ini semari di kuno malah enggak enak kan gitu ya miring nge-nemen nih ku bahaya juga ini bagi pengendara roda dua kemarin juga ada informasi kalau banyak yang yang apa ya yang jatuh atau yang ngeri juga sih saya lihat itu yang disitu ya kemudian sudah dibenahi atau belum itu kok ya durung kok ya karena memang waduh intensitas kendaraan berat sekarang enggak karuan banyak sekali ya ya wah ini ngeri ini baru pertama kali saya lihat ada teman-teman Pak Dede Yusuf ini malah keliling kota dan tertarik ini orang-orang Jakarta turun ini ya enggak tahu ini apakah karena ada sesuatu dengan anggaran-anggaran dari pusat atau apa ini kusipul wilayah wali kota Pasuruan kota Pasuruan dikunjungi komisi 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 saya itu punya kelemahan kalau anggar romawi itu agak susah 10 ya sampai pagar warga kena jatuhi pengukur kecepatan untungnya tidak ada korban jiwa dari pengendara motor di jalan ya ya tapi dari CCTV memang jelas ya cuman akhirnya ya ini juga mungkin jadi catatan atau bisa saya juga tidak bisa membuktikan apakah atau tidak ada keterangan ya kayak Yusuf tadi ngomong kalau yang di SMA itu fungsi fungsi-fungsi banget itu kan alat pengukur kecepatan bagi kendaraan agar menurunkan kecepatannya terutama di depan-depan sekolah negeri SMA sekolah lembaga-lembaga pendidikan percuma jangan rusaknya tambah sulam seharusnya dicor ya percuma lumayan lah mulai tambah reja sampai belawi kayak dilapongan sampai babat iya bener yang di pantura saya juga beberapa kali lewat lemudika aku lewat konjak itu ini tahu yang di daerah-daerah lamongan gitu ya dicor ente-entean gak tahu kalau di pantura kita ini ya gak pernah kalau di sana memang tanah kapur ya jadi warna ente-entean mbak durotin nasih selamat pagi siang pagi menjelang siang sudah pukul berapa gak terasa kita sudah agak siang ini saya lagi di kantor ini iya iya itu beberapa informasi ya tadi saya juga nge-review soal alat pengukur kecepatan rambu-rambu mungkin itu juga adalah bagian dari layanan publik ya yang ada di jalan tadi juga ada yang notif akhir tahun tolong ditertipkan kok tambah kaya ini bukan catatan buat teman-teman di kepolisian ya mudah-mudahan kita juga saya juga punya niatan ya pengen ngobrol juga sama teman-teman di dinas perhubungan ya atau nanti terkait beberapa banyak sih ya kalau yang dinas perhubungan itu memang karena kaitannya dengan layanan yang di jalan tadi soal pengukur kecepatan katanya ada yang tidak berfungsi atau CCTV yang ada di beberapa titik dulu kita punya aplikasi aplikasi ini saya kilang nggak fungsi lagi tuh aplikasi yang dulu kita bisa ngakses CCTV-nya oleh perang tahun aplikasi ini nge-update nyupurut ini saya beberapa kali ngomong nyupurut nyupurut ini kok juga nggak aktif-aktif ya nggak bisa nggak update eh nyupurut ini pan sampai hari ini kan wang-anggara ini tanya apa kira di-update lagi aplikasi Android-nya kemudian yang CCTV dulu ada pasuruan apa ya namanya pasuruan transinfo ya ini ada ya pasuruan transinfo pasuruan transinfo ini dulu sempat bisa mengakses CCTV kemudian ditinggal beberapa tahun akhirnya nggak aktif bisa hilang kan membuat aplikasi ini juga kan nggak murah terus dibiarkan ganti pimpinan ganti muane ya emang kan nggak ada keberlanjutan kan nantinya aku ngomongin ini oleh se-klarifikasi saya berdasarkan ini ya mungkin apakah saya salah mencarinya tapi sudah nggak ada gitu ya mungkin sekarang dipindah ke website atau apa memang untuk perawatan di beberapa aplikasi memang perlu ya karena kita kan sudah masuk di era digital juga kemudahan gitu ya kalau di beberapa layanan rumah sakit sekarang ada namanya resep antri gitu ya mungkin orang-orang yang tua bisa ngeluk telung putune ya kan bahaya bisa telung kan bahaya itu bisa balita itu bisa milih aplikasi gitu kalau dia sudah nggak bisa ngetik aplikasi dia bisa tekan pakai asisten suara ya kan sakti ya jadi kalau kita nanti tidak menyiapkan ini anak-anak kita akan diwarisi apa gitu kan ya akan diwarisi apa dengan anggaran yang ada apakah mereka disuruh mikir sendiri nanti dengan anggaran yang baru kan nggak ada warisan gitu yang diberikan ini ngomong banyak lah itu ya selamat pagi Bola Warmo ini juga di beberapa sorotan di media kita ini terkait juga dengan kejadian yang ada di Tosari Tosari yang kebakar ini ini juga ini mobil terbakar di jalur wisata penyebabnya konslet konsleting diduga menjadi penyebab ini mobile kopong di Tosari konsleting ya konslet ini benar-benar konslet ya sempat mogok mobil ini punya Pak Arifin Desa Tosari punya warga setempat ya yang kemarin sebut viral usul sekali-kali ngobrol terkait siap terkait contoh polisian atau di sup kemarin sama kapola sudah itu ya mungkin sama teman-teman ya mobil ya tutur itu masuk Tologosari tutur yang Rabu kemarin petang itu ternyata punyanya Pak Arifin Suzuki Futura mobil tanpa Futura ini ya pokoknya ini juga menjadi catatan mau tidak mau ini ada ini juga harus hati-hati terutama mobil-mobil yang memang sengaja tankenya dimodif terus bisa dibuat terus itu ada ya itu ada ya ya mau gimana lagi tiga usaha dan hati-hati lah kayaknya itu hati-hati ayy ayy pilih pilpresi aman mas ayy ini takun aman 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 ayem kok gitu ya ayem semuanya ayem pilpresi aman yang bikin semuanya ini agak naik tensinya kan teman-teman tim sesinya jalan semua masa kampanye iya disini grupnya Nguyaguyuda ini nanang ermanta mas seruan memang excellent baik ulang besar dan perintah seruan sering mampir dan jadi perhatian khusus iya mas nanang pas seruan ini lewanya sepi-sepi kalau sekali aja ini jadi perhatian malah kita juga sempat diskusi sama teman-teman di PCN Umbangil ya PCN Umbangil ini merupakan salah satu cabang NU yang istimewa karena langsung didirikan oleh para pendiri NU Mbak Wahab dulu kemudian melahirkan tokotok besar kalau caranya kos siapa yang merenang yang punya wah ini kan Bangil bisa jadi Lebanon ini bisa jadi Lebanon Bangil seperti Lebanon jadi kalau rame ya rame caleg yang ada duit apa ya? duit-duit kabe ya kabe itu duit aja gak duit-duit, jangan rawan nyaleg ya, itu sanggup nyaleg ya caleg kabe itu duit aja pesen banner ini kan yang butuh duit ya masanya ngopi sih cak siap, ngopi dulu kita ya ngopi ini tuku bubuannya eceran saya seneng ya beli bubuan bubuannya itu tuku eceran lah bubuan-bubuan yang memang diproduksi oleh industri rumah tangga kopi, wah ini cocok karena orang saya setan gitu ya tapi bengkaan kalau para petani selamat pagi menjelang siang terima kasih boleh warma semua yang masih ikutani mbrom di ngopi pagi menjelang siang kita udah 33 menitan ini kita saat ini ngobrol bareng anda bisa notif dan komen juga nanti ada beberapa catatan dan usulan nanti itu juga memberikan usulan saya kemarin sudah janjian ya mudah-mudahan bisa lah kita ngomong sama PJ Bupati setuju lah ini kayaknya perlu ya di tahun anggaran 2024 artinya Pak PJ adalah penguasa anggarannya kan paling tidak sudah dikedok palu di beberapa waktu yang lalu nah ini pasti pemerintah daerah juga akan menggunakannya semaksimal mungkin ya kita akan terus kawal ya mudah-mudahan ini bisa dimaksimalkan penggunaan APBD 2024 karena memang berbarengan juga dengan tahun politik ya tahun politik itu enak loh saja nih ketika anggaran itu bener-bener dimanfaatkan dengan baik yang ngerasaknya itu warga lah beno ngeklaim ngeklaim ya tapi yang penting kan nyampe ke warga enggak masalah itu enggak masalah yang penting juga sesuai Selamat pagi menjelang siang Bolo Warmo saya lagi di studio ini beda ya ini ya karena ini lagi di ruang studionya Warta Bromo Timur S. Manggerati tepatnya di depan Kolat Mar Embong Mereng itu ada median jalan yang sangat membayakan karena jalan menikung agak turun oh ya bener depannya Kolat Mar saya tahu itu aku mesti rodo ngeri di situ ya Yusuf kan tikungannya tajam itu itu beberapa kali kita juga sering ya liputan beberapa kali kalau yang dari timur tembus menggok ke kiri ya kalau yang dari timur karena memang timungannya agak ngeri juga itu median jalan itu sangat membayakan ada median ya itu dibangun median ya karena jalan menikung enggak turun-turun tanggung jalan dari luar kota yang tidak tahu medan jalan di situ sering terjadi lakalan tersebut mungkin jalan bisa diberlebar oleh pihak terkait hmm hmm kalau itu memang masuk jalan nasional ya masuk jalan nasional karena memang jalur pantura ya ini timurnya sih emang ngerati bener itu memang hukumannya tajam nah ini apalagi kata Yusuf ini ada median jalan ini juga membayakan nah ini paling kita bisanya bisanya ini jadi notifikasi untuk hati-hati saja kalau melewati situ gitu karena memang kayaknya sih jalannya enak ya jalannya enak cuman kalau menurut Yusuf ini kurang lebar gitu ya karena sering terjadi lakalan tas mungkin bisa diberlebar oleh pihak terkait ya mungkin itu bisa dilakukan karena memang jalan nasional jadi kementerian PU mungkin jadi notifikasi Selamat pagi Bola Warmo ini gantar ya ini kayaknya kita juga ada teman-teman ya jalan embong bunder nganti Apollo jalan ini bahaya median jalan katanya gak ketok di tahun PJU ini peteng tolong tolong jalan embong bunder nganti Apollo oh iya bener median jalan gak ketok ditampai PJU ini itu embong bunder ya embong bunder oh yang dari arah pasuruan ini ya jalan embong bunder ini yang dari arah pasuruan gitu ya yang ke Apollo ya yang dari Apollo iya yang dari arah sini ya yang ke arah Apollo gitu ya gitu ya itu memang PJU nya agak kurang ya saya juga gak tau ya ada beberapa apakah alasan penerangan jalan itu mengganggu embong bunder gempol nganti Apollo embong bunder gempol oh iya embong bunder gempol penerangan jalan itu kadang-kadang saya juga herat ya kenapa di beberapa titik ruas tol itu juga gak ada penerangan itu teori ini tapi pikir-pikir dewi gitu ya saya biasanya melaju apakah karena kita itu bisa silau ya karena penerangan yang terlalu terlalu terang ya kalau di tol ya kalau di jalur bawah kayaknya enggak ya memang diperlukan ya memang kadang-kadang kalau gak ada laporan laporan dari warga atau pengguna jalan ini ya gak ngerti di SUPE atau gak ngerti PU nya ya kan untuk disana mati atau enggak ya apalagi misalnya suwe gak kontrol gitu ya sanusi selamat siang wah ini udah mulai siang malang terima kasih sanusi selalu ya ini malang eh luwe sering mudahnya ya sanusi terima kasih yang malang ngimak katanya kita lagi berbagi informasi tadi kita bahas lebih banyak soal pelayanan di jalur lalu lintas terutama di beberapa titik di pantura kemudian juga di ngempol kayaknya ini juga jadi catatan dan ini juga jadi usulan tapi itu tadi usul kalau kita bisa ngoprol sama temen-temen di dinas perhubungan biasanya selaporan tapi kurang ditanggapi baru ada kejadian ada tanggapan ibarat no viral no justice itu ya iya iya mungkin karena alasannya ya bisa jadi itu juga hari ini masih seperti itu ya preventifnya ini karena apa ya kalau memang tidak ada sesuatu yang menjadi permasalahan dan menimbulkan masalah itu dianggap baik-baik saja gitu kan itu sudah jadi jadi sikap juga sih kan gak opo-opo masih gak untuk penerangan kan berarti aman-aman saja sudah hitung itu ya terima kasih selamat pagi menjelang siang Bola Warmo semuanya yang sudah bergabung dengan kita saya lagi di kantor Warta Promo saya bisa berbagi sebelum kita akhiri ya nah ini ini ruangan studio kita di Warta Promo lumayan sih lumayan luas juga sih kita ini saya review kan nah ini kantor saya tadi di depan sini lagi persiapan buat podcast Bola Warmo nanti ya nanti siang kayaknya temen-temen ini ruangan kita ini Warta Promo dulu pernah pernah bikin tabloid dulu di tahun-tahun 2015 saya pernah bikin tabloid cetak nah ini cetak gambarnya ibu kota bangkil tak sebatas alasan politis ini dulu pernah ada tabloidnya hanya perlu ya edisi khusus gitu ya ini kita juga pernah beberapa cetakannya ada oke Bola Warmo terima kasih atas perhatiannya demikian ngopi pagi kita edisi kamis kita ketemu lagi besok dan besok atau hari-hari yang lain bisa memenuhi permintaan untuk kita bisa ngobrol dengan para pemegang polisi di pelayanan publik di wilayah yang menjadi covert area Warta Promo terima kasih sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh